Vicky Prasetyo dan Kalina meresmikan pernikahannya dengan isbat nikah. Ternyata pasangan ini baru menikah secara siri demi melancarkan hubungannya. Pasangan selebriti, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo akan segera menggelar isbat pernikahan mereka. Pasangan yang menikah secara agama pada tanggal 13 Maret 2021 lalu itu, mengatakan jika telah mempersiapkan segala kebutuhan isbat pernikahan mereka berdua. Hal tersebut diungkapkan dalam kanal Youtube yang tayang pada Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Selama ini, Vicky dan Kalina memang memiliki keputusan untuk menikah siri terlebih dahulu. Nampaknya keputusan menikah siri tersebut karena terhalangnya restu dari ayah kandung Kalina Oktarani. Ia segera, udah ngobrol juga sama mamah mertua kemarin malah, ungkap Vicky. Pasangan yang sempat batal menikah ini, kini sedang merundingkan hari isbat pernikahan mereka. Vicky mengaku jika sempat tak bisa mengurus isbat nikahnya lantaran sibuk syuting Ramadan. Kemarin Ramadan lumayan ya Alhamdulillah lah full gitu, ungkap Vicky. Setelah hari raya Idul Fitri ini, ia akan segera mengurus segera persyaratan pernikahannya supaya diakui oleh negara. Vicky menyebut jika pada minggu depan sudah mulai ia siapkan persyaratan nikah resmi dengan Kalina Oktarani. Mungkin setelah minggu-minggu depan kita udah mulai urus semuanya, kita udah siapin juga si orang yang urus nanti, ungkap Vicky. Sementara itu, dua bulan usia pernikahannya, Vicky dan Kalina masih optimis untuk segera mendapatkan momongan. Ia mengungkapkan jika akan segera membeli tespek untuk mengecek kehamilan istrinya. Hari ini si aku rencananya mau beli tespek, kita mau tes hari ini abis maghrib, ungkap Vicky. Pria yang mengaku pernah menikah selama 25 kali itu menyebut jika Kalina telat-telat datang bulan hampir satu bulan lamanya. Hal itu menjadikan Vicky Prasetyo tergerak untuk segera mengecek kehamilan istrinya. Ya udah telat sih udah telat, hampir satu bulan lebih, cuma kan kita gak tau telatnya karena faktor apa, ungkap Vicky. Bahkan, Vicky dan Kalina sudah sempat berkonsultasi ke dokter karena sempat telat datang bulan. Pada saat konsultasi ke dokter, Vicky belum berani membuktikan jika istrinya mengandung atau tidak. Kita udah konsultasi ke dokter juga, cuma baru di dokternya Kalina, ungkap Vicky. Pada saat konsultasi ke dokter, Vicky.